Ada ratusan pohon duku mendadak mati nih di Muarujambi. Akibat kejadian tersebut, wargo terpakso menebang pohon duku. Takutnya menyebar ke duku lain nih. Nah, ini Bang Jek berharapnya ada pemerintah langsung turun ke lapangan dan memantau apa sih yang terjadi gitu. Oke, mana pantauan? Ini dia, pantauan Bang Jek. Ratusan warga masyarakat di wilayah Gumpe Ulu, Kabupaten Muarujambi saat ini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat matinya ratusan pohon buah duku dalam setahun terakhir. Warga setempat juga telah berusaha dengan berbagai cara agar penyakit pohon duku yang kering tidak terjadi. Namun hingga kini hasilnya masih nihil. Gumpe Ulu, Muarujambi selama ini dikenal sebagai wilayah penghasil buah duku. Namun kini terancam punah karena banyaknya pohon duku yang mati mendadak dengan kondisi mengering dan kulit pohon duku mengelupas. Warga terpaksa harus menebang pohon duku yang mati untuk dicadikan kayu bakar. Biasanya dalam setiap tahunnya, warga Gumpe Ulu, Muarujambi bisa menghasilkan puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Namun kini buah duku dari Gumpe Ulu setiap tahunnya terus mengalami penurunan sehingga pendapatan warga juga menurun drastis. Dukunya mati semua, aku tuh dari pangka dusun sampai ke ujung tuh mati semua. Termasuklah duku kami ini, mati juga. Kalau pengetahuan kami, gak ada. Gak tahu lah penyakitnya. Kalau mati, tebanglah bikin kayu. Ada juga yang beli, kayu mati. Warga di Kecamatan Gumpe Ulu, Muarujambi berharap agar pemerintah setempat dapat meninjau dan mengatasi penyebab ratusan pohon duku yang mati mendadak di wilayah tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.